Tubuh manusia diorganis oleh otak yang merupakan komputer terhebat Sekaligus rapuh pasti, pikiran kita menciptakan sinyal kimiawi yang akan direspon oleh tubuh kita Kalau kita sedih, tubuh meresponnya Jadi seluruh organ tubuh kita dirancang untuk menjaga kestabilan Tapi kalau pikiran nggak menjaga kestabilannya Nah, dia menjadi pemerintah yang memerintahkan kepada bagian-bagian dirinya untuk apa? Kamu nggak usah stabil ya, aku aja nggak stabil kok ya Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Wayan Mustika Aduh, Pak Wayan terima kasih ini sekali lagi Enak banget rumahnya Pak Wayan Dan ini perdana juga nih Pak Wayan Untuk sitting di luar studio nih Dan ini di rumah Pak Wayan Oke Pak Wayan, kita melanjutkan pembahasan tentang tubuh Pak Wayan Yang menarik sekali di beberapa pertemuan kemarin Kita udah bahas tentang betapa jangan main-main sama tubuh gitu ya Bahwa ini tuh wah dahsyat lah Dan mungkin penting disadari keajaiban ya Kadang-kadang kita ngomong keajaiban dunia 1, 2 Tapi lupa bahwa ini adalah keajaiban Pertanyaannya Pak Wayan, mungkin ini agak paradoks ya Bahwa ini adalah ajaib suatu mesin atau teknologi yang terdahsyat di semesta Tetapi juga tubuh tuh fragile Pak Wayan Apa namanya, dia rapuh gitu Nah, antara ajaib dan rapuh ini gimana perspektif Pak Wayan? Iya Bedakan mobil-mobil dulu sama sekarang Oke Kalau dulu mobilnya mati, itu masih bisa didorong dan hidup Kalau sekarang mobil-mobil yang pakai elektronik Kemudian pakai kecerdasan, AI di dalam Itu kan kalau mati ya mati aja Betul nggak? Karena computerize Nah, bayangkan tubuh kita Di sini, di bagian kepalanya itu ada komputer Seluas, ya setara dengan komputer seluas lapangan sepak bola Atau setinggi gedung bertingkat Atau kris super komputer itu Bayangkan Tubuh manusia diorganize oleh otak yang merupakan komputer terhebat Canggih, sekaligus rapuh pasti Seperti mobil tadi itu Nah, rapuhnya gimana? Karena salah pencet sedikit Itu bisa kemana-mana itu Nah, karena sangat-sangat Sangat-sangat terkoneksi satu sama lain Makanya dia bisa menciptakan Apa namanya? Sesuatu yang sangat rapuh Misalnya Kalau kita stres Asam labung meningkat Oke Kalau asam labung meningkat Orang jadi stres Nah ini Yang mana duluan? Dia selalu menciptakan lingkaran setan kayak gitu kan? Iya Nggak bisa tidur Tubuh gelisah Kalau tubuh gelisah Kita nggak bisa tidur Bola balik Bola balik Bola balik seperti itu Jadi Kenapa dia bisa bola balik? Karena Dari 37 atau lebih Atau 37 atau 40 Triliun sel Itu dia terkonek satu sama lain Terkonek secara simpatis Dan parasimpatis Terkonek secara kabel dan bluetooth Ada bluetooth di dalam tubuh kita Ada nir kabel Sehingga Mereka itu Saling mengirim sinyal-sinyal kimiawi Dan karena dia mengirim sinyal kimiawi Dan sangat-sangat rapuh Dan pikiran kita Menciptakan sinyal kimiawi Yang akan direspon oleh tubuh kita Kalau kita sedih Tubuh meresponnya Kalau kita sedih Kita merasa ada ancaman dalam hidup kita Dia merespon Bayangkan aja nih Contoh Begitu kita merasa Sesuatu mengancam diri kita Kehilangan pacar Kehilangan harta Kehilangan tata Kita anggap mengancam diri kita Apa yang kemudian terjadi Kelenjar Di atas ginjal Kita yang disebut Kelenjar adrenal Ada yang di atas Itu segera memproduksi kortisol Kortisol Menteri produksi untuk apa? Untuk memecah cadangan gula Cadangan lemak Untuk jadi energi Buat apa? Buat fight or flight Oh kortisol itu Memecah untuk energi berarti? Energi Dia bagus fungsinya Oke Ya jadi Akhirnya apa? Dia akan memecah energi Apa? Gula dalam otot kita Untuk meningkatkan gula darah Ya kalau gula darah meningkat Efeknya apa? Jadi kencing manis Jadi orang stress bisa kencing manis Oke Karena apa? Karena kortisolnya meningkat Untuk memecah cadangan-cadangan Energi Berupa gula Berupa lemak Berupa gula otot Disiapkan lagi Dibongkar lagi sama dia Nah Tapi begitu kita menganggap Itu bukan ancaman Eh kortisol menurun Kortisol menurun Karena kita dianggap Tidak perlu kewaspadaan Apa-apa lagi Makanya orang tenang Itu Hidupnya bagus Hidupnya bahagia Karena apa? Tubuhnya tidak dipenuhi Dibanjiri oleh Hormon-hormon kortisol Yang macam-macam Efeknya jantung berdebar Nah kalau orang jantungnya berdebar Dia jadi bersemangat Tidurnya gimana coba? Itu sama aja Kita minum kopi dari luar Minum kopi Jantung berdebar Gak bisa tidur Jadi kalau orang stress Jantungnya berdebar Karena kortisol Meningkatkan Pemecahan Gula menjadi energi Yang harus diputar Kemana-mana Jadi energi kita full Kalau energi kita full Kan gak bisa tidur Jadinya Tapi Pak Wayan Berarti kan tubuh kita ini Pabrik kimia ya Dalam tanda petik ya Pabrik kimia yang dia Akan mengeluarkan Semua kemistri-kemistri itu Berarti kalau tadi kita bicara rapuh Sebenarnya yang rapuh itu Mungkin antara pikiran Perasaan dan emosi kali ya Karena kan tadi Pak Wayan bilang Kalau lagi tadi kayak diputus pacar Kehilangan Si adrenal tadi ngeluarin kortisol Berarti kan kerapuhan itu Bukan si tubuhnya Tetapi kalau mungkin Kalau pakai bahasa softwarenya Mungkin softwarenya ya Gimana tuh Pak Wayan Karena pikiran kita itu kan Si apotekernya Oke Nah ini asisten apotekernya Eh kamu produksi gini ya Kamu Tubuh kita ini Mungkin disebutnya Di alkemis ya Di alkemis ya Jadi si bos ini Memerintahin apa Si apotekernya Eh kondisi begini Kamu ciptakan Adrenalin ya Kita mau lari nih Kita mau lari dari kenyataan Misalnya Kamu ciptakan adrenalin Maka kelenjar adrenal itu Menciptakan adrenalin Oke Adrenalin kemudian Yang terjadi apa Napas kita memburu Jantung kita bertak kencang Lalu asam lambung Disuruh meningkat Kamu siap-siap ya Kita akan Kalau ada makanan Masuk kita bongkar Makanya orang stres juga apa Banyak makan Bener Bener Iya iya Banyak makan Apalagi yang paling suka Dimakan Coklat Manis Karena manis mempunyai efek Efek membuat dia bahagia Kalau dia bahagia Maka serotonin meningkat Serotonin meningkat Bagus Dia bisa menekan efek Stresnya tadi Tapi sayangnya Gula yang dimakan Yang menimbulkan rasa bahagia Akhirnya Akhirnya justru menimbulkan efek bahaya Pada tubuh Karena gula darah meningkat Jadi benar-benar ini Jadi hati-hati Dunia kimia Di dalam tubuh kita Benar-benar Yang namanya Kalau lab itu kan Tempat yang paling aman Untuk cabur-cabur Sat kimia Tapi paling bahaya juga kan Betul Salah cabur Meledak Meledak Kalau Reaktor nuklir kan Katanya sebuah tempat Yang paling aman Untuk mereaksikan nuklir Tapi begini Dia bocor Apa yang dah jadi Hancur Betul nggak Walaupun nggak terdiledakan Contoh ini Lambung kita Dirancang oleh semesta Untuk Bisa Menahan Bisa Bekerjasama Dengan asam lambu Hidroklorida HCL Yang merupakan Air keras Yang dipakai Untuk melelehkan Keramik Kalau lambung kita bocor Wah bahaya nih Lambung bocor Asam lambung Masuk ke dalam Organ lain Di dalam Rongga abdomen Rongga perut kita Hancur itu Barang-barang lain Makanya kalau orang Sampai Asam lambungnya meningkat Kemudian Sampai kronis Sampai jadi kebocoran Bahkan keluar Wah Makanya orang asam lambung Kok bisa mati mendadak Itu karena kehancuran Organ-organ lain Oleh asam lambung Jangankan masuk ke sana Keluar ke sini aja Ke atas aja Yang kita sebut Apa tadi Reflux Itu kan bisa Bato-bato kering Kita Iya Hati-hati Dengan asam Lambung kita Hati-hati Dengan Sat kimia Yang diproduksi oleh Lambung kita Saya jadi ngerti Kalimat yang sederhana Diulang-ulang Pohen Bahwa pertama Sehat itu Mahal Yang kedua Sehat itu Perlu disyukuri Maksudnya gini Alah kamu udah sehat aja Syukuri dulu deh Ternyata ya Maksudnya Kalau kita ngerti Mekanisme ini Bahwa kata-kata Sehat ini Menjadi sesuatu Yang jadi pertanyaan adalah Balance antara Rapuh Sama Kekuatan tadi Kita bicara sehat Apa sih Langkahnya Pertama Yang namanya sehat Itu kan Tentu kita Berusaha untuk Menjaga Dia berada dalam Kondisi hemostasis Jadi kita bantu Hemodinamiknya Proses bagaimana Dia akan dikendalikan Tetap berjalan seimbang Karena dalam segala hal Kunci hidup adalah Keseimbangan Homeostasis Keseimbangan tadi Banyak bilang Banyak yang bilang Bahwa Kortisol itu Hormon stres Walaupun demikian Kita butuh dia Kalau kita gak punya stres Kita gak bergerak Setuju Setuju Kalau kita gak stres Kita gak bergerak Benar Karena stres muncul Dari reaksi Ego kita yang Fight or flight Kalau kita gak punya Reaksi ego Fight or flight Udah tau Hari mau yang datang Kita gak flight Salah tempat ya Hari mau datang Meditasi Jadi kita harus tau Kapan Nah ini juga harus tau Bukan hanya tubuh Yang kita harus tetap jaga Tubuh kita itu kan Diajarkan oleh tubuh kita Dia menjaga Keseimbangannya Kalau cairan darah terlalu banyak Dia keluarkan melalui Air kencing Produksi urin meningkat Kalau kita minum banyak Karena darah gak boleh terlalu encer Kalau darah terlalu kental Maka ginjal akan menarik cairan di luar Di luar pembuluh darah Ditarik lagi masuk Kedalam tubuh kita Kedalam pembuluh darah kita Jadi dia dengan sendirinya Menjaga keseimbangan itu Jantung juga menjaga keseimbangan kita Kalau dia merasa Ini aliran darah gak bagus Saya harus berdenyut lebih kencang Dia lebih kencang Jadi seluruh organ tubuh kita dirancang Untuk menjaga kestabilan Oke Tapi kalau pikiran gak menjaga kestabilannya Nah dia menjadi pemerintah yang Memerintahkan kepada Bagian-bagian dirinya Untuk apa Kamu gak usah stabil ya Aku aja gak stabil kok Ini inilah kunci dari semua Kalau kita bicara tentang balance ya Seimbangin yang lah gitu ya Bahasanya Karena Semua terjadi ternyata Bukan dari faktor eksternal Tetapi dari dalam diri kita Oke Oke Pak Wien Terima kasih Pak Ini menyadarkan ya Menyadarkan Mengingatkan bahwa Ini tuh Aduh Mahal banget Dalam satu literatur Ada yang nyebut 40 triliun 50 triliun sel 1,4 volt setiap selnya Ini sesuatu yang luar biasa Yang penting untuk kita rawat Dan yang paling terpenting lagi adalah Kenalilah dirimu Terima kasih 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 Terima kasih